Ya, Pemirsa, seorang polisi yang bertugas di Ditreskrimum, Polda, Sumatera Utara, dianiaya oleh sekelompok perema di kampung kubur kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Bribka Erick Tambunan mengalami luka di sekujur tubuhnya. Polisi telah melakukan olah TKP dan memburu enam pelaku. Dalam video amatir warga seorang oknum polisi yang bertugas di Subdit 3, Direkturat Reserse Kriminal Umum, Polda, Sumatera Utara, Bribka Erick Tambunan. Di bopong warga dari tepi sungai Babura, Jalan Erlangga, Ujung Medan, Kecamatan Medan Petisah, Medan, Sumatera Utara. Erick menjadi korban penganiayaan oleh sekelompok pereman dan para pelaku yang miliki dendam pribadi dengan korban. Langsung menganiaya korban dengan membabi buta, sehingga korban mengalami luka di bagian kepala, tangan, dan pelingnya akibat pukulan benda tajam. Agar dapat menyelamatkan diri, Bribka Erick akhirnya terjun dari lantai dua rumah kontrakan ke sungai Babura. Saat ini Bribka Erick masih mendapatkan perawatan serius di Rumah Sakit Materna dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Bayangkara, Medan. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian berkara dan memperiksa beberapa saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Tim gabungan dari Polda, Sumatera Utara, dan Porestapes, Medan terus memburu para pelaku penganiayaan terhadap korban. Terima kasih telah menonton!